Wisudawan dan Wisudawati Program Sarjana dan Paskasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jaya Negara Tamansi Suamalang dilepas secara resmi oleh Ketua Stiken Jaya Negara Tamansi Suamalang Dr. Eni Lestari Widarni S.A.M.M dalam prosesi rapat terbuka senat dengan agenda Wisudasarjana dan Paskasarjana Tahun Akademik 2023-2024 Pada kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada para wisudawan terbaik Sabtu 27 Juli 2024 bertempat di salah satu hotel di Kota Malang Kegiatan rapat terbuka senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jaya Negara Tamansi Suamalang diikuti para wisudawan Wisudawati Sarjana Serata I Program Studi Manajemen dan Akutansi serta Pasca Sarjana Magister Manajemen serta dihadiri langsung oleh Ketua Stiken Jaya Negara Tamansi Suamalang Dr. Eni Lestari Widarni S.A.M.M. beserta jajaran Majelis Luhur Tamansi Suamalang dan Pembina Stiken Jaya Negara Tamansi Suamalang Ketua Yayasan Majelis Jaya Negara Dr. Andes Purnomo Aji MPD dan undangan lainnya Acara diawali prosesi jajaran senat memasuki tempat upacara dan dilanjutkan dengan pembukaan rapat terbuka senat oleh Ketua Dr. Eni Lestari Widarni S.A.M.M. dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya menghindingkan cipta dan himna Tamansi Suamalang memasuki acara selanjutnya laporan Ketua Stiken Jaya Negara Tamansi Suamalang Dr. Eni Lestari Widarni S.A.M.M. menjelaskan wisuda ini dinantikan para wisudawan dan keluarga selaku pimpinan simpitas akademik mengucapkan selamat dan sukses semoga berhasil dalam karir kehidupan di masyarakat dan bernegara Stiken Jaya Negara Tamansi Suamalang telah banyak memberikan bekal akademik dan berbagai keahlian dan kompetensi sehingga para lulusan bisa bersaing di dunia kerja dan bermanfaat bagi masyarakat pada kesempatan tersebut juga dibacakan surat keputusan kelulusan dan pemakaian gelar sarjana dan pasca sarjana oleh Wakil Ketua Dr. Bambang Hadi Prabowo MS acara dilanjutkan dengan prosesi pengukuhan wisudawan wisudawati program sarjana pasca sarjana yang ditandai dengan penyerahan surat kelulusan dan pemindahan kucir oleh ketua memasuki rangkaian acara selanjutnya pembacaan sumpah sarjana dan pasca sarjana dan pembacaan surat keputusan lulusan terbaik program sarjana dan pasca sarjana oleh Dr. Sri Haryani SEMM serta pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik mewakili para alumni Wawang Haryanto dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan selamat bergabung dengan himpunan mahasiswa alumni STIE Jaya Negara Taman Siswa Malang dan berpesan kepada para wisudawan untuk bangga kepada Alma Mater karena sedikan Jaya Negara Taman Siswa Malang telah banyak melahirkan orang-orang besar dengan berbagai profesi dan pekerjaan acara diakhiri dengan pembacaan doa dan penutupan rapat terbuka senat oleh ketua serta prosesi jajaran senat meninggalkan tempat upacara pada saat ini kita mengelaksanakan rapat senat terbuka STIE Jaya Negara Taman Siswa Malang pada tanggal 27 Juli 2024 harapan kita semua bahwa lulusan STIE Jaya Negara Malang mempunyai ciri khas tersendiri yaitu disamping memiliki kekayaan intelektual juga mereka juga memiliki karakter budaya yang dia lekat di dalam proses pembelajaran untuk kelulusan kita peringkatnya adalah yang pertama kita harus menilai dari sisi akademiknya kemudian dari sisi perilaku kemudian dari sisi etika dan lain sebagainya ini yang menjadi salah satu indikator daripada penilaian dari wisudawan yang terbaik lulusan sementara ini yang kita lihat adalah di Malang Raya khususnya Malang Raya ini banyak calon mahasiswa dan mahasiswa yang wisudawan tahun ini di samping itu juga ada daerah-daerah lain Pasuruan, Bangil, Probolinggo dan lain sebagainya ini di Juru Jawa Timur saya kira banyak sekali pesan para wisudawan tolong ilmu ini adalah ilmu yang sebarkan ke masyarakat dan mudah-mudahan nanti saudara para wisudawan karirnya bisa mengikuti daripada apa yang dia inginkan Jelang Kemerdekaan ke-79 RI PLN berhasil melistriki 99,56% masyarakat Jawa Timur terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!